Hai guys dulu sewaktu anak-anak masih SMP artinya waktu saya rutinitasnya setiap pagi mengantar anak-anak sekolah jam berapapun saya tidur akan terbangun oleh suara azan subuh atau terbangun sekitar jam 6an karena kebiasaan rutin antar anak-anak sekolah malamnya suatu malam malam itu ya beberapa tahun yang lalu sekitar jam 8an malam sisulung mengeluh sakit bagian THT nya telinga dalamnya sakit akibat melanggar minum es padahal itu pantangan bagi penderita sejenis amandel saat itu secara spontan saya berusaha untuk bagaimana mengatasinya berpikir untuk ke dokter tapi paling besok karena sudah malam saya coba untuk menyembuhkan tapi bagaimana caranya dia mulai menangis frekuensinya menurun lalu saya ingat pattern bahwa healing is safe jadi penyembuhan itu ya menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya kita tidak menyembuhkan orang lain secara langsung tapi kita hanya bisa membawanya ke kondisi menyembuhkan dirinya sendiri maka saya mulai melakukan pendekatan menaikkan frekuensinya yang sedang turun saya mulai dekati dia dan memastikan bahwa saya ada di dekatnya bahwa semua akan baik-baik saja dia mulai tegar karena ada saya yang akan menolongnya prinsip lain menyembuhkan adalah membangun kedekatan atau kenyamanan salah satunya adalah dengan memeluknya membuat fisiknya nyaman hangat dan pikiran akan mengubah rasa rasa nyaman membuat tubuh mulai mengharmoniskan dirinya sendiri saat itu dia langsung saja tertidur dua jam kemudian dia bangun lapar sepertinya karena saya lihat dia ke dapur ya dia makan sejam kemudian dia tidur lagi beberapa kali dia terbangun karena hidungnya mampet saya kemudian melakukan pengamatan yaitu saya amati dia saya lihat dia di bagian hidungnya saya membayangkan saluran hidungnya mencair yang mampet itu dan lega kembali saya hanya mengamati saja melihat saja beberapa menit kemudian saya lihat dia mulai terlidur lagi jam setengah empat pagi dia bangun lagi ada kegelisahan ya begitulah orang sakit tidur daram gelisah dan karena saya sangat ngantuk maka saya tempelkan saja telapak tangan saya di tulang belakangnya sambil tersenyum menumbuhkan rasa cinta dan saya sebarkan keluar dari tangan saya pagi pagi itu yang rencananya dia mau tidak tidak berangkat ke sekolah karena sakit tiba-tiba dia dengan sigap bangun mandi dan ke sekolah Alhamdulillah dia sehat kesalahan mendasar dari proses healing adalah kita berniat menyembuhkan tidak ada salah kok sebenarnya berniat seperti itu tapi niatnya jadi membuat kita berlawanan dengan proses healing itu sendiri melanggar aturan bahwa healing adalah menyembuhkan dirinya sendiri bukan kita atau orang lain yang menyembuhkan tidak ada proses menyembuhkan kecuali menyembuhkan dirinya sendiri ketika kita berusaha menyembuhkan akan terjadi kemelekatan pengen orang itu sembuh energinya akhirnya mengunci tidak mengalir kemanapun makanya saya pribadi pada saat membantu proses healing menggunakan beberapa pendekatan bisa dengan mengamati misalnya ya saya amati saja lihat atau sentuh rambutnya atau tangannya atau tubuhnya yang sakit bagian dan lain-lain atau mengalirkan energinya mengalir ke arah atensi atau pengamatan tadi kan kalau prosesnya seperti itu juga menaikkan frekuensinya seperti apa ya seperti saya membangun kenyamanan dan itu bisa diwakili dengan pelukan tulus pelukan mendalam itu menyembuhkan bahkan pelukan teluk tulus bisa menyembuhkan luka batin dalam ilmu medis syarat utama proses penyembuhan adalah istirahat yang cukup dalam setiap resepnya selalu disertakan obat tidur karena proses penyembuhan dan pemulihan terbaik terjadi pada saat tidur berlelap disitu terjadi penyembuhan dan mengharmoniskan dirinya sendiri semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati